Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini Bu Ika akan menemani anak-anak belajar tentang statistika Kalau kemarin anak-anak sudah belajar Cara mengumpulkan data Nah sekarang anak-anak akan mempelajari tentang Menyajikan data Nah menyajikan data ini ada yang dalam bentuk tabel Dan dalam bentuk diagram Tapi kali ini kita belajar Menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu Langsung saja ke contoh kasus Pada hari Senin Raina yang bersekolah di SD Cerdas Diberi tugas untuk mengumpulkan data usia dari 15 teman sekelasnya Ayo bantu Raina mengumpulkan datanya Dalam mengumpulkan data ini Raina akan menanyakan usia pada masing-masing 15 orang temannya Cara pengumpulan data yang digunakan Raina adalah Wawancara pada narasumber Jenis sumber data yang digunakan Raina adalah Data yang diperoleh secara langsung Setelah data terkumpul Raina mendaftar satu-satu data yang diperoleh Data yang diperoleh Raina adalah Raina berusia 11 tahun Mayrani berusia 13 tahun Andi berusia 12 tahun Rakana berusia 11 tahun Irma berusia 13 tahun Karin berusia 12 tahun Putra berusia 12 tahun Leo berusia 11 tahun Beni berusia 12 tahun Raifa berusia 11 tahun Dita berusia 12 tahun Aulia berusia 11 tahun Gea berusia 12 tahun Yasmin berusia 11 tahun Dan Faris berusia 12 tahun Nah, dari data yang Raina kumpulkan ini Kita buat tabel agar lebih mudah dalam memahaminya Kita isi data awalnya terlebih dahulu Raina berumur Ini ya 11 tahun, kita tulis di sini 11 tahun Mayrani berusia 13 tahun Andi berusia 12 tahun Rakana berusia 11 tahun Irma berusia 13 tahun Karin berusia 12 tahun Putra berusia 12 tahun Leo berusia 11 tahun Beni berusia 12 tahun Kita isi semuanya ya Raifah 11 tahun Dita 12 tahun Aulia 11 tahun Gea 12 tahun Yasmin 11 tahun Faris 12 tahun Nah, di sini Datanya masih acak Raina 11 tahun Raina 11 tahun Nah, agar mudah untuk dibaca Kita bisa mengurutkan data ini Kita isikan ke tabel yang di sampingnya Kita urutkan dari yang terkecil Kita urutkan dari yang terkecil Data terkecil ke terbesar Jadi kita tulis dulu Yang pertama adalah Raina Raina, 11 tahun Lalu, Rakana 11 tahun Leo, 11 tahun Raifa, 11 tahun Aulia, 11 tahun Yang keenam ada Yasmin 11 tahun Andi Andi berapa tahun? Ya, 12 tahun Karin 12 tahun Yang kesembilan ada Putra Putra, 12 tahun Lalu, B ini 12 tahun? 12 tahun Yang ke-12 Ada Gea Sama juga 12 tahun Yang ke-13 Ada Faris 12 tahun? 12 tahun Yang ke-14 Ada Mayrani 13 tahun? 13 tahun Yang terakhir Yang terakhir yaitu Irma 13 tahun Terakhir yaitu Sebenarnya Sebenarnya Untuk menulis data Kasusnya Kasusnya Raina Kita lanjutkan saja Membuat tabel frekuensi Dari data yang telah diurutkan Kita bisa melihat Anak-anak yang berumur 11 tahun Ada Berapa anak? Kita hitung Anak-anak yang berumur 11 tahun Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam anak Yang berumur Sebelas tahun Nah Kita tulis disini Ada enam ya Turusnya Satu Kita pakai Warna merah saja Biar jelas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita tulis Angka enam Angka enam Disini Setelah itu Yang berumur 12 tahun Kita hitung Nah Disini yang berumur 12 tahun Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Nah Kita tulis Kedalam Tabelnya Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Ini lima ya Maaf Lima itu dicoret Begini Agar mudah Menghitungnya Ini Enam Tujuh Jadi frekuensinya ada Tujuh Berarti yang Tiga belas tahun Ini sisanya ya Nah Yang berumur 13 tahun Ada Satu Dua Ada dua Anak Kita isi Tabelnya Satu Dua Nah Frekuensinya Kita tulis Dua Nah Begini Anak-anak Caranya Sangat mudah ya Agar Anak-anak Lebih memahami Tentang penyajian data Berbentuk tabel Silahkan Anak-anak Kerjakan Soal Berikut ini Tentang penyajian data Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Tentang penyajian data Terima kasih.